Halo guys, so again welcome back with me Oke jadi di video kali ini gue ingin ngebahas tentang sesuatu yang ini bakalan menjadi sebuah kontroversi Apakah iya atau tidak Karena dari beberapa laporan yang aku terima itu banyak sekali laporan yang aku dapet ya dari kalian terutama bilang Bang, ini kan akun gue ini kagak pake cheat ya bang ya, kagak pake apa-apa bang Gak pake map hack, gak pake drone, gak pake lag freeze, gak pake script, apapun gak pake bang Tapi kenapa tiba-tiba akun gue keban? Ini tuh udah bukan jadi hal baru ini bahkan sudah menjadi kayak hal biasa setiap ada Dimana Moonton memberikan sebuah peringatan terhadap ban Pasti ada aja orang-orang yang terban dan bisa dibilang mereka tidak merupakan yang sebenarnya menggunakan cheat Justru ada beberapa orang yang lolos bahkan dia menggunakan cheat Jadi sebenarnya apa yang terjadi? Nah aku menemukan sebuah fakta menarik guys Aku menemukan sebuah fakta menarik, fakta baru yang mana Ternyata ada hal lain yang mempengaruhi kalian bisa ke ban Nanti aku bakalan kasih beberapa informasi apa aja itu So sebelumnya kita langsung aja menuju ke iklan joki Oke jadi seperti biasa buat kalian yang mau pake jasa joki bisa pake jasa joki Gue disini masih open guys ya Statusnya open untuk epic legend Jadi buat kalian yang epic legend pengen ke metik langsung aja menggunakan jasa joki nawar Langsung aja ke nomor disamping ini 081-3155-2404 Untuk ordernya bisa melalui whatsapp Pembayaran ini gampang banget bisa melalui BCA, OVO, Gopay, Dana, BRI, dan lain-lain Jadi langsung aja yang pengen pake jasa joki langsung aja Hari ini open slot banyak karena sudah hampir semua akun sudah terproses Jadi slotnya panjang untuk yang epic dan juga legend So kita kembali lagi ke pembahasan utama kita Yaitu tentang masalah akun yang sebenarnya tidak menggunakan cheat Tapi dia terban Nah ini kira-kira apa bang yang menyebabkan? Apakah Moonton sengaja atau Moonton isang-isang Atau Moonton pas lagi berjanda? Enggak, enggak, enggak Moonton itu selalu punya alasan guys Enggak mungkin Moonton itu tiba-tiba pas lagi galau, pas lagi gabut Karena lagi pandemi covid-19 Jadinya dia di rumah aja terus isang-isang Mungkin Moonton udah berpikir Aduh gue di rumah males Ah ngapain enaknya Mendingan gue ngeband bocil-bocil Enggak gitu, enggak gitu ya Itu sebuah konsep atau pemikiran yang salah Jadi ternyata ada faktor lain Yang pertama yang ingin aku sampaikan adalah Begini Kalian masih ingat enggak guys Gue pernah bikin video tentang masalah Tentang masalah kita menggunakan Sorry, bukan menggunakan Kita chat di dalam game Itu menggunakan kata-kata kasar atau toxic Yang mana itu gue praktekkan di akun gue Yang MZRB 100% asli Dan ternyata apa yang terjadi Sebenernya setelah itu enggak lama dari itu Sekitar semingguan akun gue keband guys Serius Akun gue keband Untungnya enggak lama Cuma sebulan aja Jadi itu adalah faktor lainnya Jadi barangkali kalau misalnya kalian merasa Tidak menggunakan cheat Bang, gue enggak pakai cheat kok Barangkali kalian sebelumnya itu Pernah toxic Akhirnya kalian dilaporkan oleh musuh kalian Karena sekarang itu toxic Sudah ada peraturan baru Kita tidak boleh toxic Terlalu parah di dalam gamenya Sehingga nanti ada notifikasi Ada peringatan Ini udah pernah gue bahas di video sebelumnya ya Jadi hati-hati kalau kalian toxic Itu ternyata bisa juga masuk Kategori akun yang akan di band Contohnya akun gue sendiri Itu sudah menjadi korban band Yang MCTB 100% asri itu sekarang di band selama 30 hari Untungnya enggak permanen guys Karena gue cuma toxic doang Jadi menurut gue It's okay lah Enggak apa-apa Toh akun gue Enggak cuma itu Masih ada yang lain Jadi gue berpikir Oh, gue juga bingung tadinya Karena itu adalah salah satu akun Gue gitu guys Gue kadang suka bingung Padahal gue enggak pakai cheat loh Kenapa tiba-tiba di band Oh, ternyata gue pernah toxic Dan itu gue bikinin konten Walaupun tujuan itu konten Karena gue toxic Toxiknya parah juga kan Akhirnya akun gue di band Oh, salah ya Harusnya di awal video Gue acting gitu ya Apa diulang nih? Ini gue udah ngomong panjang lebar Kayak begini Bapak dia lah Bukan bapaknya Oke, sebagai buktinya Barangkali kalian enggak percaya Sama gue Nah, disini gue mau tunjukin Akun gue yang ke band guys ya Ini adalah sebagai bukti Bahwa ternyata Enggak cuma cheat kok Enggak cuma cheat Atau map hack Atau drone Ternyata kalau kita toxic Itu kita juga bisa ke band Ya, kamu bisa lihat Ini ke band sekitar 30 hari Ya, tuh Tapi Disini ternyata Sama Moonton Itu Alasan bandnya adalah Cheat ya Alasan cheat Jadi ini sudah jalan 21 hari Ini sudah ter band selama 9 8 hari 9 hari ya guys ya Jadi masih ada 20 hari Tapi enggak masalah Sama sekali gue Kayak enggak Aduh, gimana Gue enggak menyesal gitu guys ya Karena Tujuan gue untuk bikin konten Yang kemarin toxic itu Dan gue yakin Akun gue ini ke band Bukan karena cheat Karena toxic Karena akun ini Enggak pernah dipakai cheat Kan dulu pernah bang Waktu review Iya juga ya Oke, oke Kalau seandainya Kalian beranggapan Bahwa akun ini adalah Menggunakan cheat Bagaimana dengan ini Ada satu bukti lagi Ternyata memang Ada sebuah informasi Yang aku dapat Akun itu bisa Kena band Kalau Misalnya kalian Memanfaatkan Bug yang ada Bug yang terjadi Di Mobile Legends Ini sebenarnya Sedikit kontroversi Aku bilang Kenapa Karena Bug itu Sebenarnya adalah Salah dari Muntun Nah Sebelum gue Ngomong lebih panjang Gue mau tunjukin dulu Buktinya ya Jadinya gue dikirimin Dari sini Dari viewers Facebook gue Gak sih Kalian mungkin Sebagian udah kenal Si Alfredo Biasa dia Sering-sering Informasi ke gue Nah Ini dari Apa namanya Instagramnya Si Sefex Indo MLBB Dia ngasih tau Ke Dia bukan ngasih tau Dia Dia menginformasikan Kalau ada sebuah Hal yang cukup menarik Dimana Ada sebuah akun Yang ter-ban Dan Ternyata Alasan Alasan ban Itu ternyata Mengenai Bug Over Use Jadi ini adalah Penggunaan Bug yang berlebihan Kalau kita bahasa Indonesia kan Jadi di Foto ini Ini gue gak tau Apakah ini editan Atau ini Sekedar Wax atau gimana Tapi Terlepas dari itu Apapun dari itu Ternyata memang Faktanya adalah Banyak sekali Akun-akun yang ter-ban Tanpa Menggunakan cheat Jadi ternyata Alasannya Bisa jadi Karena kalian yang pertama Toxic Yang kedua Karena menggunakan Bug yang berlebihan Apalagi belum lama ini Ada sebuah bug Video chest Ini juga udah pernah Gue bikinin konten Dimana Kita bisa menggunakan bug Ini tanpa Nonton iklan Jadi kita bisa Menukarkan video chest Ini dengan Better point Dalam jumlah yang cukup besar Sampai puluhan ribu Ini banyak sekali Yang melakukan ini Karena memang Yang nge-share Bukan cuma gue Tapi banyak youtuber-youtuber lain Juga yang nge-share Bahkan mereka duluan Daripada gue Jadi banyak juga Yang nge-share Akhirnya banyak yang menggunakan Dan oleh karena itu Ada yang namanya Band bug over use Ini gue gak tau Ini editan Atau gimana Gimana menurut kalian Apakah ini asli Atau ini editan Atau Ya terlepas Apapun ini editan Atau enggak Harusnya ini Sebagai pelajaran Buat kita Cuman Aku tadi sempat ngomong Ada sedikit Kontroversi ya guys Ada sedikit kontroversi Kalau misalnya Alasannya itu adalah Bug Kenapa Karena Bug itu sebenarnya Kesalahan dari Muntun Bukan kita ya Kenapa sistem Muntun Bisa tidak bisa Maksudnya Kenapa sistem Muntun ini Tidak bisa disempurnakan Dalam arti Ada aja celahnya gitu Misalnya kayak Bug kemarin Video chest Tapi Muntun akan Menjawab dengan mudah Sebenarnya Oke Memang itu adalah bug Tapi Orang yang memanfaatkan bug ini Itu terlalu banyak Dalam jumlah yang besar Jadinya Korban-korbannya Ya bisa aja Ke gue Atau ke kalian Padahal sebenarnya Kita termasuk orang yang Menggunakan bug tersebut Cuman kan dalam skala jumlah Yang sangat besar Orang-orang menggunakan bug tersebut Akhirnya Muntun merasa Ini dirugikan Apalagi itu adalah bug Kerjasama antara iklan Dengan si Mobile Legends Karena kan otomatis Kalau kita nonton iklan Muntun dapat Apa namanya Dapat duit Dari situ guys Jadi Sehingga kalau kita Menggunakan bug Kita tidak Menggunakan Kita tidak nonton iklan Muntun tidak dapat duit Akhirnya Muntun tidak bisa Makan Masih padang guys Jadi Itu adalah sedikit contoh aja Tentang masalah Band di luar cheat Jadi Kalau kalian sekali lagi Punya akun yang ke band Tiba-tiba Tanpa cheat Ya bisa jadi Karena mungkin kalian toxic Atau kalian sudah Sering menggunakan bug Kalau sekali dua kali Gak apa-apa Barangkali kalian termasuk Orang yang selalu menunggu bug Setiap saat kalian Menggunakan bug Bahkan Melakukan segala cara Termasuk dari game Untuk bisa memenangkan Pertandingan dengan cara bug Contohnya yang belum lama ini Adalah Bug Helcurt Terus ada lagi Bug-bug hero lainnya Seperti bug attack speed Dari MM Kalau kita bikin Dominant S ya Itu kita dapetin Bug attack speed Nah itu kalau kita terapkan Memang itu sebenarnya Adalah bug Tapi kalau kita terlalu sering Itu bisa juga Menjadi sebuah alasan Muntun untuk Nge-ban akun kita Dan itu sebenarnya Sahas aja dari Muntun Walaupun Sebenarnya itu adalah Salah Muntun juga Tapi Karena terlalu over Makanya tadi Tulisannya bug over use Jadi bug yang terlalu Berlebihan digunakan Itu aja guys Semoga video ini Bermanfaat buat kalian Kenapa selama ini Kalian bingung Di band tanpa Tapi kalau misalnya Ada akun yang bener-bener Bang gue gak menggunakan Cheat kok Bang gue gak menggunakan Bug apapun Gue gak pernah toxic Gue kalau main itu Selalu istighfar bang ya Gue setiap mati itu Astagfirullah Gue setiap nge-kill itu Alhamdulillah Gue gak toxic bang Kenapa gue di band Ya mungkin karena Muntun Itu tadi Pas lagi di rumah Gak ngapa-ngapain Di rumah aja Iseng-iseng Ah gue nge-band Aku dakun bocil lah Akhirnya di band Muntun Bercanda Bercanda Bercanda